Intro Rizki Bilar membantah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Lesti Kejora Rizki Bilar menyebut tuduhan KDRT terhadapnya berlebihan Merespon hal itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Entrazulpan mengatakan sah-sah saja bila Rizki Bilar membantah, akan tetapi pihak kepolisian bekerja berdasarkan fakta hukum yang ada Silakan saja ngebantah penyidikan berdasarkan fakta hukum, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Zulpan mengatakan pihak kepolisian telah memiliki sejumlah alat bukti, salah satunya hasil visum Lesti Kejora Hasil visum sudah buktikan semua seperti itu, jelas Zulpan Zulpan mengatakan proses penyelidikan kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora sudah sesuai prosedur Dia menyebut, hasil visum yang telah keluar pun bisa menjadi salah satu bukti, adanya kekerasan yang menimpa pelapor Gak berlebihan, orang itu hasil visumnya begitu menyatakan Salah satu alat bukti untuk pemeriksaan KDRT, kan hasil visum yang mendukung, ungkap Zulpan Selain visum, polisi telah meminta keterangan kepada saksi-saksi Nanti ada saksi, kemudian ada bukti lain pendukung seperti CCTV dan keterangan ahli tambahnya Ariski Bilar tidak memenuhi undangan polisi terkait kasus dugaan KDRT Lesti Kejora Kondisi psikologis Ariski Bilar terganggu oleh adanya isu KDRT hingga harus memanggil ustaz Saya informasi dulu ya, saya mewakili Bilar, kemudian beliau sedang menunggu ustaz juga Beliau ada kesibukan sehingga tidak bisa datang kemari, ujar pengacara Ariski Bilar Neas mengatakan Ariski Bilar terkena dampak psikologis karena berita-berita di media sosial Sehingga Ariski Bilar meminta pemeriksaan ditunda Dia tidak bisa datang karena terganggu psikisnya dengan media sosial Karena menampilkan berita dengan narasi yang kurang baik, katanya Selain itu, Ariski Bilar membantah tuduhan KDRT Lesti Kejora Menurut Neas, tuduhan KDRT itu berlebihan Oh itu tidak, itu berlebihan Walaupun visum ada, tapi ini belum ada pemeriksaan Kita tunggu pemeriksaan minggu depan, katanya Selain dari itu, menurut keterangan pihak kepolisian Jika terbukti Ariski Bilar bersalah dan melakukan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora, maka Ariski Bilar akan dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!